Intro Selamat malam Sobat Grid, hot news hadir kembali hari ini mengenai berita bebas bersyaratnya Zumi Zola Ya mantan gubernur Jambi Zumi Zola kini bisa menghirup udara bebas karena dirinya bebas bersyarat Zumi Zola kini sudah tidak lagi mendekam di penjara Ya sebagaimana yang diketahui Zumi Zola dipenjara karena kasus tindak pidana korupsi Berikut rekam jejak Zumi Zola yang tersandung kasus hingga dinyatakan bebas bersyarat Pembebasan Zumi Zola disampaikan oleh kelapa suka miskin Ellie Yuzer pada Selasa 6 September 2022 Ellie mengatakan Zumi Zola bebas bersyarat bersama napi korupsi lainnya Ya ini mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali dan ex-hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Patrialis Akbar Karena bebas bersyarat, Zumi Zola masih wajib lapor ke Bapas Bandung, Jawa Barat Berikut jejak Zumi Zola Zumi Zola ditahan KPK Ya awalnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi terkait proyek-proyek di Jambi KPK menyebut Zumi menerima gratifikasi bersama-sama dengan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi Nonaktif Arfan Terkait dugaan adanya duit ketok yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD tahun 2018 Zumi Zola ditahan KPK setelah diperiksa penyidik pada Senin 9 April 2018 Didakwa suap DPRD Jambi dan terima gratifikasi Dalam persidangan, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi total Rp44 miliar Dia juga didakwa menerima mobil Toyota Alphard Selain itu, Zumi didakwa menyetor Rp16.490 miliar ke DPRD Jambi Untuk mempermulus pengesahan Rancangan Perda APBD Jambi 2017 dan 2018 Atas perbuatannya, Zumi Zola didakwa atas dua pasal Pertama, Zumi Zola didakwa dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP Kedua, didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 Ayat 1 KUHP 65 Ayat 1 KUHP Dituntut 8 Tahun Bui Dalam perkara ini, Jaksa menuntut Zumi Zola dihukum penjara selama 8 tahun Dan denda 1 Miliar Subsider 6 Bulan Kurungan Zumi dianggap Jaksa terbukti menerima gratifikasi Serta memberi swab Zumi diakini melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pasal 65 Ayat 1 KUHP Zumi Zola juga diakini Jaksa telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jaksa dianggap Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pasal 65 Ayat 1 KUHP Jaksa KPK saat itu meyakini keterlibatan Zumi Zola dalam praktik gratifikasi Dengan dibantu oleh 3 orang rekannya Yaini Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arvan Praktik gratifikasi itu dilakukan selama Zumi Zola menjabat sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 Besaran gratifikasi adalah Rp37.470.000.000, Rp183.300.000, dan Rp100.000.000 SGD Serta 1 unit Toyota Alphard Gratifikasi itu diakini jaksa diterima oleh Zumi Zola dalam kurun waktu Februari 2016 hingga November 2018 dari para rekanan Zumi Yaitu Muhammad Imadudin alias Lim, Agus Herianto, Andrea Putra, Niko Handi, Rudy Lidra, Jovandi Yusman alias Asiang, Hardono alias Aliang, Yos Antonius alias Atong, Andi Putrawijaya alias Andri Kerinci, Kendri Aryo alias Akeng, Musa Effendi serta rekanan lainnya Selain itu, Zumi diakini jaksa telah memberikan suap Rp16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018 Difonis 6 Tahun Penjara Majelis Hakim akhirnya menghukum Zumi dengan 6 tahun penjara Dia terbukti bersalah menerima gratifikasi serta memberi suap Zumi dinyatakan menerima uang gratifikasi dibantu 3 orang kepercayaan yaitu Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan, Sihotang, dan Arvan Gratifikasi itu diterima Zumi saat menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola dan KPK saat itu tidak mengajukan banding atas fonis tersebut Zumi Zola menerima putusan Majelis Hakim dan ingin segera berkekuatan hukum atau tetap ingkrah KPK juga menilai hukuman yang dijatuhkan Zumi Zola sesuai tuntutan Pada 14 Desember 2018, KPK pun mengeksekusi Zumi Zola ke Lapa Sukamiskin untuk menjalani masa tahanan setelah putusan tersebut ingkrah Selanjutnya, Zumi Zola ajukan PK Namun PK tersebut kandas Selang 3 tahun menjalani hukuman, Zumi Zola kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK atas fonis Hakim itu Namun peninjauan kembali Zumi Zola kandas Duduk sebagai Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Ansori dan Suharto Ada pun Panitera pengganti Rudy Soil Warsono PK ini terkait fonis Zumi yang dihukum 6 tahun penjara dan denda 500 juta subsider 3 bulan kurungan Fonis itu diketuk Majelis PN Jakpus pada 6 Desember 2018 Zumi Zola dinyatakan bebas bersyarat pada Selasa 6 September 2022 Zumi Zola bebas bersyarat karena sesuai undang-undang Hal itu dikatakan Kalapa Sukamiskin Eliezer Namun, bebas bersyarat masih harus wajib lapor ke Bapas Bandung sampai habis Ya, Zumi Zola bersama mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar Dan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali bebas bersyarat dari lapas suka miskin Dengan menerima bebas bersyarat ini, ketiganya dapat menjalani pidana di luar penjara Dan wajib lapor ke Balai Permasyarakatan atau Bapas Terjerat kasus hukum tindak pidana korupsi KPK menyebut, Zumi Zola diduga menggunakan hasil gratifikasi Untuk membiayai keperluan pribadi serta keluarganya Berikut, 19 kepentingan pribadi Zumi Zola Yang diduga dipakai menggunakan uang hasil gratifikasi Ya, dikabarkan Zumi Zola bebas bersyarat pada Selasa 6 September 2022 Kabar Zumi Zola bebas bersyarat ini lantas membuat publik kembali bertanya-tanya Apakah kasus yang menjerat sang mantan Gubernur Jambi itu? Berikut rekam jejak Zumi Zola Zumi Zola dinyatakan bebas bersyarat bersama dua orang lainnya Yaitu mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali Dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Patrialis Akbar Mereka adalah narapidana korupsi yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Atau Lapas Kelas 1 Asuka Miskin Bandung, Jawa Barat Ditjen Pas Kemen Kumham, Rika Aprianti Bahkan sebelumnya telah membenarkan kabar kebebasan ketiga narapidana tersebut Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola ditangkap KPK Karena kasus korupsi dan gratifikasi Melansir dari kompas.com, Zumi Zola diduga menerima gratifikasi Dari berbagai rekan dan konsultan proyek infrastruktur di pemerintah Provinsi Jambi Mantan kekasih Ayu Dewi itu disebut menerima gratifikasi lebih dari 40 miliar Serta 177 dolar Amerika Serikat dan 100 ribu dolar Singapura Selain itu, Zumi Zola juga dilaporkan menerima satu unit Toyota Alphard dari kontraktor KPK menyebut, Zumi Zola diduga menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya Berikut 19 kepentingan pribadi Zumi Zola yang diduga dibiayai menggunakan uang hasil gratifikasi Yang pertama, uang 500 juta rupiah digunakan Zumi Zola untuk membiayai acara pisah sambut Muspida pada Mei 2016 Yang kedua, uang 156 juta digunakan untuk membeli 10 hewan kurban atas nama Zumi Zola saat Hari Raya Idul Adha pada September 2016 Yang ketiga, uang tunai 300 juta rupiah masuk ke rekening Biro Perjalanan Umroh di Bank Mandiri yang digunakan Zumi Zola untuk membiayai umroh keluarganya Uang 48 juta rupiah untuk membayar biaya jahit pakaian yang digunakan untuk pelantikan 12 Februari 2016 Kelima, uang 20 juta rupiah untuk membayar biaya sewa di Hotel Borobudur Jakarta Keenam, uang 30 ribu dolar Amerika Serikat untuk membiayai keperluan Zumi Zola saat berkunjung ke Amerika Serikat Ketujuh, uang sebesar 52 juta rupiah untuk membayar action figure yang dipesan Zumi Zola dari Singapura pada tahun 2016 Delapan, uang sejumlah 6.150 dolar Singapura untuk membayar pelunasan pemesanan 9 patung action figure Marvel dari Singapura Sembilan, uang sejumlah 5.600 dolar Singapura untuk membayar 16 item orderan Zumi Zola di XM Studios Sepuluh, uang 250 juta untuk membayar jasa event organizer atau IO Kegiatan buka bersama di Masjid Agung Al-Falah yang diadakan Zumi Zola Sebelas, uang 600 juta rupiah kepada anggota DPRD Provinsi Jambi Agar laporan pertanggung jawaban LPJ Zumi Zola selaku gubernur Jambi dapat diterima Dua belas, uang 50 juta rupiah untuk pembelian sapi dalam rangka acara Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Tiga belas, uang 500 juta digunakan untuk melobi pejabat di Jakarta guna meminta dana alokasi khusus Provinsi Jambi Empat belas, uang 106.000 dolar Singapura diserahkan kepada Budi Nur Rahman sebagai kepala seksi SDA Dinas PUPR Untuk melobi agar Harun dapat menjadi kepala balai wilayah Sungai Namjambi Lima belas, pembelian satu unit mobil Toyota Alphard yang dibeli dari dealer Wijaya Toyota di Bandung Enam belas, uang 400 juta rupiah digunakan untuk membeli hewan kurban atas nama Zumi Zola sebanyak 25 ekor Tujuh belas, biaya operasional 1 miliar Delapan belas, uang 50 juta rupiah digunakan untuk membayar pembelian pakaian Zumi Zola di Plaza Indonesia Jakarta Sembilan belas, membeli dompet dan ikat pinggang senilai 40 juta rupiah Dari sederet bukti yang ditemukan KPK pada tahun 2018 itu, Zumi Zola difonis 6 tahun penjara dan membayar denda 500 juta subsider 3 bulan kurungan Ya, setelah bebas bersyarat, sosok mantan aktor Zumi Zola kini mulai banyak dicari tahu dan cukup membuat publik penasaran Pastinya Sobat Grit semua penasaran kan? Seperti apa dan bagaimana profil dari Zumi Zola yang dulunya aktor dan menjadi politikus Hingga ditetapkan menjadi narapidana kasus korupsi Berikut profil lengkapnya Zumi Zola sendiri merupakan salah satu dari 23 narapidana dalam kasus tindak pidana korupsi Sosok mantan aktor tersebut kini mulai banyak dicari tahu dan cukup membuat publik penasaran Berikut profil dan perjalanan karirnya di dunia hiburan serta politik Pria yang lahir di Jakarta 31 Maret 1980 merupakan keturunan Melayu Jambi dan anak dari Zulkifli Nurdin yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Jambi pada periode 1999 hingga 2004 dan 2005 hingga 2010 Sang istri bernama Sherin Taria Dan dari pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Zamir Zahid Abiyad Zola dan Zafran Ziyad At-Tahira Zola Perjalanan karir di dunia hiburan Karir Zumi Zola di dunia hiburan tanah air diawalnya dengan menjadi pemain sinetron Sebelum benar-benar terjun ke dunia seni peran Zumi juga pernah mengikuti pemilihan Abang None mewakili Jakarta Selatan pada tahun 2001 silam Barulah setelah itu ia memulai fokus pada dunia akting dengan membintangi berbagai judul sinetron Yang diantaranya adalah Culunnya Pacarku Julia Jadi Anak Bedongan Dan Ku Telah Jatuh Cinta dengan Beradu Akting Bersama Agnes Monica Tak hanya di dunia sinetron Zumi juga melebarkan sayap karirnya ke dunia layar lebar Dengan membintangi film Disini Ada Setan Kawin Laris dan Merah Putih Film Merah Putih menjadi film terakhir yang dibintangi oleh Zumi Zola Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik Perjalanan karir di dunia politik Ya di usianya yang ke-31 tahun Zumi dan Ambotang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk periode 2011 hingga 2016 Kemudian karir di dunia politiknya dilanjutkan dengan mengikuti pemilihan Gubernur Jambi Zumi Zola berpasangan dengan Fahrori Umar pada Pilgub Serentak tahun 2015 lalu Hingga akhirnya pasangan tersebut terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Untuk periode 2016-2021 Zumi resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana, Jakarta pada 12 Februari 2016 lalu Pendidikan Zumi Zola sendiri yaitu SMAI Al-Izar Pondok Labu S1 Jurusan Teknologi Pangan di Institut Pertanian Bogor atau IPB Ya bebas bersyaratnya Zumi Zola usai terjerat kasus korupsi Sang mantan istri mengungkapkan jika anak-anaknya akan bertemu kembali dengan sang mantan suami Hingga berikut pekerjaan sang mantan istri ketika bercerai dari Zumi Zola Mantan istri Zumi Zola bahagia saat tahu mantan suaminya bebas bersyarat dan segera lepas rindu pada anak Dikatakan Sherin Taria yang dikutip dari tribunus.com Dengan kebebasan mantan suaminya tersebut Zumi Zola bisa berkumpul dengan keluarga dan anak-anaknya Sherin Taria pada kesempatan ini juga memberikan harapan kepada Zumi Zola Yang dijatuhi Foni selama 6 tahun penjara di Lapa Sukamiskin, Bandung Semoga kedepannya Zumi Zola dapat berkarya lagi dalam hal apapun Katanya Sementara itu Sherin Taria sendiri berjuang menghidupi kedua anaknya selama sang mantan suami di penjara Melansi dari postingan akun Instagramnya Sherin rela memeras keringat dengan berjualan kue Lewat akun Instagramnya Sherin menuliskan keterangan sebagai pemilik usaha bernama Rencah Manis Yang memiliki dua cabang, yaitu di Jambi dan Jakarta Beberapa jenis kue mulai dari brownies, bomboloni, ekleir puding, donat, bolu Hingga kek ulang tahun di produksinya Bisnis pastry yang dijalankan mantan istri Zumi Zola itu terbilang berjalan lancar Pasalnya, di akun Instagramnya, bisnis kuenya sudah memiliki ribuan pengikut Bahkan Sherin Taria dan Zumi Zola pernah meng-endorse artis cantik Titik Kamal Ya saat ditanya terkait dengan dirinya serta anaknya yang bertemu dengan Zumi Zola Sherin Taria menyebut dirinya dan anaknya belum bertemu dengan Zumi Zola Namun, Sherin mengatakan kemungkinan Rabu 7 September 2022 Dirinya dan anaknya akan bertemu Zumi Zola Ya diketahui, Sherin Taria memutuskan bercerai dari Zumi Zola yang dipenjara Karena terlibat kasus gratifikasi Sherin Taria dan Zumi Zola resmi bercerai pada 12 Agustus 2020 lalu Mereka dikaluniai dua anak, yaitu Zamir Zahid Abiyad Zola Dan Zafran Ziyad At-Tahira Zola Alasan Sherin Taria ingin berpisah karena rumah tangganya sudah tak harmonis lagi Ya melansir dari kompas.com Alasan Sherin mengajukan gugatan cerai karena adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Zumi Zola Hal ini dikatakan humas pengadilan agama Jakarta Selatan, Cece Rukmana Ibrahim Kalau alasan gugatan istrinya sendiri adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat Yang kedua, kurang perhatian dari pihak tergugat dan penggugat Namun, Cece mengatakan pihak penggugat atau Sherin Taria tidak menjelaskan kapan terjadinya cekcok tersebut Nah itu dia Sobat Grid berita lengkap mengenai Zumi Zola yang bebas bersyarak Mulai dari jejak hukum, lalu profilnya sebagai aktor dan menjadi politikus Hingga 19 keterangan yang dianggap atau diduga dilakukan Zumi Zola menggunakan uang hasil gratifikasi Selain itu ada pula mantan istrinya yang akan mempertemukan anak-anaknya dengan Zumi Zola Dapatkan informasi selengkapnya hanya di website grid.id Dan jangan lupa subscribe youtube channel grid.id Dan jangan lupa follow instagram, facebook dan juga tiktok grid.id Saya Dian dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Semoga tuh selamat malam